Usai mendapat dukungan dari Putri Presiden RI keempat Gus Dur, Yeni Wahid, kini baca pres Ganjar ingin menarik Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, dan mantan Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, bergabung. Ganjar bilang ia selalu menjalin komunikasi dengan Kofifa tiap kali berkunjung ke Jawa Timur. Ganjar yakin Kofifa dan Rituan Kamil paling cocok dengan pasangan Ganjar Mahfud. Setelah Pak Yeni, apakah ada kemungkinan menarik Pak Kofifa juga? Iya sih. Saya komunikasi terus-menerus setiap saya ke Jawa Timur. Pak Kofifa saya di sini, ya mudah-mudahan sukses gitu, karena saya sangat baik sama beliau. Kang Emil juga ingin mau kita tarik semuanya, tapi kan ngajak-ngajak kawan-kawannya juga harus butuh kelegaan hati, kesamaan, batin gitu ya, agar kita bisa kompak. Saya aku yakin paling cocok ya dengan Ganjar Mahfud kawan-kawan ini. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Roman, menyebut, politik Kualisi Indonesia Maju adalah politik merangkul. Oleh karena itu, tim pemenangan Prabowo-Gibran akan merekrut sebanyak mungkin tokoh, termasuk Kofifa dan Rituan Kamil yang juga kader Partai Golkar. Politik Pak Prabowo, politik Kualisi Indonesia Maju adalah politik merangkul. Bukan hanya Kang Emil, bukan hanya Kofifa, tapi banyak lagi tokoh-tokoh lain. Ya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, ya di daerah-daerah. Sampai ke kabupaten, kota, kita akan rekrut sebanyak mungkin tokoh. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jaya Dihanan berpendapat, pada Pilpres kali ini, pertarungan akan berlangsung sengit. Tokoh publik yang digandeng, kemungkinan besar bisa membantu menutupi kekurangan masing-masing pasangan calon presiden. Kemudian Pak Ganjar,